Nisa separi! Langkah ini diambil saat menghadapi berbagai investigasi dan potensi tuntutan hukum atas insiden tersebut. Dalam situs mereka, perusahaan ini mengumumkan bahwa telah menangguhkan semua operasi eksplorasi dan komersial. Dan inilah rincian yang Nisa story rangkum, mulai dari biografi, tragedi, hingga teori konspirasi. Sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Kapal selam Titan adalah kapal selam mini yang menawarkan jasa menyelam dari perusahaan Ocean Gate. Berukuran panjang 6,7 meter, lebar 2,8 meter, dan tinggi 2,5 meter, dengan bobot sekitar 23 ribu pon di darat yang terbuat dari serat karbon dan titanium. Ocean Gate sendiri merupakan perusahaan asal Washington DC, Amerika Serikat, yang didirikan oleh pengusaha bernama Stockton Rush pada tahun 2009. Ocean Gate mengoperasikan 3 kapal selam yang masing-masing berkapasitas 5 orang. Kapal ini bisa digunakan untuk survei lokasi, penelitian ilmiah, juga perjalanan eksplorasi laut pada kedalaman maksimal 4.000 meter. Dan tercatat, telah menyelesaikan lebih dari 14 ekspedisi serta 200 penyelaman lebih di samudera Pasifik, Atlantik, serta Teluk Meksiko. Salah satu penawaran utamanya adalah Ocean Gate Expedition, berupa menjelajah bangkai kapal Titanic di samudera Atlantik Utara dengan biaya 250 ribu USD atau 3,7 miliar rupiah per orang. Tapi, apakah sepadan dengan kualitasnya? By the way, tak sembarang orang bisa ikut dalam penjelajahan ini. Perusahaan memperlakukan sejumlah ketentuan, seperti minimal berusia 18 tahun, memiliki paspor, mampu bertahan di perahu kecil dengan kondisi alam yang ganas, hingga memiliki kondisi fisik tertentu. Mereka yang sudah terdaftar untuk melihat bangkai kapal Titanic juga dilatih untuk menjadi anggota kru. Juga ada sebuah perjanjian yang harus mereka tanda tangani perihal resikonya, termasuk resiko kematian. Siapa sangka, yang seharusnya menjadi wisata sejarah malah berakhir bencana? Pada tanggal 18 Juni 2023, kapal selam Titan ini hilang kontak setelah menyelam 1 jam 45 menit dengan tujuan menjelajah bangkai kapal Titanic di dasar samudera Atlantik Utara. Kapal itu membawa 5 orang penumpang, yang mana para penumpangnya merupakan miliarder ternama. Diketahui untuk perjalanan wisata mencapai bangkai kapal Titanic dibutuhkan waktu kurang lebih 8 jam untuk pulang pergi. Lokasinya berada 4.000 meter di bawah air, dengan jarak 740 km dari Newfoundland, Kanada. Berikut rincian kronologi tragedi hilangnya kapal selam Titan. Jumat 16 Juni, Ocean Gate Expedition berangkat dari Newfoundland, Kanada dengan kapal pendukung Polar Prince ke lokasi bangkai kapal Titanic. Tanggal 17-nya, salah satu penumpang kapal yaitu Hamish Harding sempat membuat status di laman Facebook. Lalu pada hari Minggu 18 Juni pukul 9 pagi, kapal selam Titan mulai turun menyelam dengan bantuan kapal Polar Prince menuju bangkai kapal Titanic. Setelah 1 jam 45 menit menyelam, Polar Prince kehilangan kontak dengan kapal selam Titan tersebut. Dan sebelum kehilangan kontak, kapal Titan sempat mengirimkan sinyal bahaya kepada Polar Prince. Akhirnya, Polar Prince memberi kabar bahwa Ocean Gate Expedition hilang. Segeralah bantuan datang dan menyebabkan pencarian internasional besar-besaran yang melibatkan tim Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Perancis. Kru mengaku mendengar dentuman cukup keras di bawah air di sekitar area pencarian yang terdengar 30 menit sekali. Bahkan, sampai hari Selasa 20 Juni dentuman itu masih terdengar. Namun, suara dentuman itu tidak pasti. Selasa sore hari, dentuman kembali terdengar 4 jam setelah perangkat sonar tambahan dikerahkan. Di malam hari, suara dentuman itu lebih banyak terdengar di area pencarian. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, sekali lagi, kru tidak menemukan apa-apa. Dan naasnya lagi, kapal selam Titan hanya punya sisa cadangan oksigen 40 jam saja sejak kapal menyelam. Di hari yang sama, pesawat P3 Kanada menemukan objek persegi panjang putih di dalam air. Namun, ketika itu masih belum jelas. Objek yang dimaksud bagian dari Titan atau bukan. Keesokan harinya, Rabu 21 Juni, ketersediaan oksigen mulai menipis. Kamis 22 Juni, Coast Guard Amerika Serikat memperkirakan oksigen dalam kapal selam Titan akan habis paling lambat pada kami sore waktu setempat. Di hari itu pula, tim SAR menemukan puing-puing yang diidentifikasi sebagai kapal Titan di sekitar 200 meter dari bangkai kapal Titanic. Tak lama setelah penemuan tersebut, Ocean Gate menyatakan seluruh penumpang tewas. Setelah ditemukannya puing-puing kapal yang diakini milik Titan Ocean Gate, kemungkinan kapal selam Titan terjebak di kedalaman 15.000 kaki atau 4.000 meter di bawah air yang berjarak 200 meter dari bangkai kapal Titanic. Komandan Distrik Coast Guard Amerika Serikat, John Moger, menduga kapal meledak di bawah air. Ledakan kapal di bawah air bisa terjadi jika ada sesuatu yang menembus lambung kapal. Menurut para ahli, ledakan kapal selam Titan disebabkan oleh catastrophic implosion. Eileen Maria Marti mengatakan ledakan dahsyat ini bisa terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan sepersekian mili detik. Tidak jelas di mana atau seberapa dalam kapal Titan saat meledak, namun yang pasti bangkai kapal Titanic berada hampir 4.000 meter di bawah permukaan laut. Di kedalaman itu ada tekanan sekitar 6.000 pound per inci persegi atau setara dengan 400 atmosfer. Di permukaan laut, tekanan atmosfer adalah 14,7 pound per inci persegi. Jadi, di bawah tekanan sebesar ini, sekecil apapun kecacatan pada kapal bisa berakibat fatal. Semuanya akan runtuh bahkan sebelum orang-orang di dalamnya menyadari bahwa ada masalah, kata Maria. Jauh sebelum kejadian ini, kapal Titan mendapat banyak kritikan tentang standar keamanan kapal. Sebut saja James Cameron, yang juga pernah mengkritik keras Stockton Rush karena kapal selam Titan terlalu eksperimental untuk menyelam sedalam itu. Dan lagi, tidak pernah mendapatkan sertifikat keamanan dari badan pengawas manapun. Dia mencatat bahwa Rush menyebut sertifikasi sebagai penghalang inovasi. Kapal selam Titan terbuat dari serat karbon dan titanium yang ukuran KB-nya sangat sempit, sehingga para penumpang hanya bisa duduk bersilah di lantai kapal. Di dalamnya terdapat satu toilet kecil dan tidak ada jendela, kecuali jendela kapal untuk penumpang melihat bangkai kapal Titanic. Palka disegel dari luar dengan 17 baut dan tidak bisa dibuka dari dalam. Maka dari itu, kapal ini membutuhkan kapal Indo untuk meluncurkan dan memulihkannya. Sementara pilotnya mengemudikan kapal selam menggunakan pengontrol seperti video game. Bisa dikatakan, kapal ini gak layak untuk menyelam sampai kedalaman 4.000 meter. Meski sebelum-sebelumnya, Titan Ocean Gate ini berhasil menyelam menjelajahi bangkai Titanic. Tidak seperti kapal selam biasa yang bisa bertahan berbulan-bulan dalam air, kapal Titan dirancang untuk membawa oksigen 96 jam saja. Berikut kisah 4 penumpang yang membagikan pengalamannya bersama kapal selam Titan. Mike Reiss Mike Reiss pernah menaiki kapal selam Titan pada 2022 bersama sang istri. Ia bilang, kapal Titan sering kehilangan kontak dengan kapal induk yang berada di permukaan laut. Saya melakukan 4 penyelaman berbeda dengan perusahaan. Satu ke Titanic dan tiga dari New York City dan komunikasi terputus setidaknya sebentar setiap saat, ujarnya. Reiss mencoba tetap tenang walau ada risiko kemungkinan ia bakal meninggal di bawah laut yang gelap. Michael Gillen Ia menjadi salah satu orang pertama yang menjelajahi samudera Atlantik dengan kapal selam Titan pada September 2020. Semuanya sangat muram, sangat menghantui, katanya. Gillen berkata saat mereka berjalan melewati bagian belakang Titanic, kapal selam terjebak arus air dan tersangkut di baling-baling bangkai kapal tersebut. Alan Estrada Alan mendokumentasikan perjalanannya melihat Titanic pada 2022 menggunakan kapal ini. Kapal selam tersebut butuh waktu yang lama untuk naik dan turun ke bawah samudera Atlantik. Ini membuatnya hanya punya sekitar satu jam untuk melihat puing-puing Titanic. Selain itu, kapal selam juga harus segera naik ke permukaan saat baterainya mencapai 40% demi alasan keamanan. Arthur Leibel Leibel menceritakan, kapalnya mengalami masalah kelistirikan dan keseimbangan sehingga terlambat lima jam. Lima korban dalam tragedi tersebut bukan orang biasa. Mereka adalah Shahzada Dawud, miliarder Pakistan, Suleiman Dawud, putera Shahzada Dawud, Hamish Harding, miliarder dan penjelajah dunia asal Inggris, Paul Henry Narjolet, penyelam angkatan laut Perancis yang juga sudah puluhan kali mengunjungi bangkai kapal Titanic, Stockton Rush, owner Ocean Gate yang juga sekaligus pilot kapal tersebut. Lagi-lagi serial kartun populer The Simpsons yang sering muncul di berbagai teori konspirasi kembali jadi perbincangan. Pasalnya, penggemar menyoroti sebuah episode yang tayang tahun 2016 berjudul Submarine Adventure dianggap sebagai teori konspirasi yang memprediksi hilangnya kapal selam wisata Titan. Dalam episode tersebut, The Simpsons menampilkan cerita tentang tur bawah air yang dilakukan dengan menggunakan kapal selam wisata yang kehabisan oksigen dan menimbulkan kepanikan di antara penumpangnya. Produser dan penulis The Simpsons sendiri belum memberikan komentar resmi tentang klaim penggemar terkait episode tersebut. Banyak yang percaya dan tak sedikit juga yang menganggap itu hanya kebetulan semata. Menurut kalian gimana? Lalu bagaimana nasib Ocean Gate satu bulan pasca tragedi? Setelah eksplorasinya ke bawah laut ditangguhkan, Ocean Gate disebut berupaya menghapus jejak kapal selam wisata Titanic dari internet. Navigasi ke situs web Ocean Gate dan Ocean Gate Expedition dialihkan ke halaman yang menjelaskan kenapa perusahaan itu menangguhkan semua aktivitas eksplorasi dan komersial. Ocean Gate juga menghapus beberapa akun media sosialnya. Mulai dari halaman Facebook Ocean Gate dan Ocean Gate Expedition, Instagram Ocean Gate Expedition hingga akun Twitternya. Akun Instagram Ocean Gate masih aktif tapi disetel ke private. Satu-satunya situs web perusahaan yang masih aktif adalah Ocean Gate Foundation. Terima kasih sudah nonton channel Nisya Lova di segmen Nisya Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jika ingin menambahkan atau meluruskan, bisa tulis di kolom komentarnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati.